Nih, cara ngecek kopi mas'on juga ada caranya? Coba gimana caranya? Barusan kan gini ya? Selotanya dibawa, ditusuk, mas'on dikocek Coba Ran, tak makan naon Ngomong atuh Allahu Akbar Hade gorengnya ku baso Ayak baso naon atas Ayak! Tuh! Baso dono ribon Bawa kadir kamak kelar Makan! Terima kasih telah menonton! Wah, ini semuanya sudah kita pesan ya? Wah, ini keluar es jeruknya Es jeruk, oke Jus alpukat Alpukat bagian saya Oke Pimoktel Kopi Moktel Kopi Mas Donnya Kopi Mas? Mas Don Oh Mas Don Yang ini es campur Es campur, oke Sedotannya Terima kasih Terima kasih Mas Kamu nih mau makan yang mana dulu? Mau makan yang ini dulu Jok Oh Yamin Tiaw Yamin Tiaw Dilihat dari tampilannya Jok Oke, gimana tampilannya? Nih, lihat Miehnya nggak terlalu tebel Bener Terus ada topping bulir-bulir ayam Ayam Terus juga ada sayur-sayurannya Jok Oke Kita cobain dulu rasa originalitas dari Yamin Tiaw Yamin Tiaw gimana rasanya? Coba Ya Aduh Aduhh Aduh 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 Aduhh Coba bener-bener enak ya kenyal banget gimana teksturnya enggak lembek, enggak keras kenyal berarti, kenyal gimana gitu ya kenyal nikmat coba sayur mana sayurnya udah, ini sayurnya juga fresh, segar menikmati kuah seporsi bakso ada caranya caranya coba gimana gini nih kuahnya dulu, coba gimana kuahnya sering mulatis coba aduh aduh ini kuahnya kemaha kemaha, kemaha tebal pisan, gurinya pas asinnya pas, bener gurih kaldunya juga aduh enak banget, ini mah pokoknya ini yang mintiau dari bakso Donal Ribbon kenyak 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 bener banget, ini baksonya juga spesial aduh, ini bakso telur oh, kasih lihat ini bakso telur, ada bakso telurnya ini kayaknya bakso telurnya eh telurnya, telur dinosaurus gede banget aduh 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 kumaha aduh kumaha itu aduh 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 baso Donal Ribbon yang yamin-yamin ini salah satu menu favorit dari baso Donal Ribbon bener 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 enak itu ini yang banyak direkomendasiin luar biasa selain baso telur ada baso kecil jadi cara penyebutannya juga beda kalau baso telur disebutnya baso oke, kalau ini baso kecil baso gede banget ini basolnya juga lembut kumaha kumaha dagingnya kerasa teksturnya terbaik ini tahu bukan sembarang tahu bener ini tahu yang paling besar di seluruh dunia nah tahu isi sumedang ada isian basonya juga bener bener pelan-pelan rasanya jadi jangan dulu dimakan hati-hati ya pelan aja pelan pelan langsung salwakan kumaha aduh 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 halo aduh jadilah padeh damin tiok mie nya enak basonya enak kuahnya enak tahu isinya juga enak enak banget aduh itu dalemannya ada apa jo? dalemannya yang pasti ada cincangnya terus ada baso besar guys ada baso besarnya ada tahunya ada baso kecil nih itu ada sayurannya juga jo? sayurannya pasti ada selalu ada ini ada toge kemudian juga ada mie mie ada bihun gak? bihun gak ada kayaknya jo? kayaknya mah ada nih ada 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 bener campur banget campur banget dong mau pakai bumbu apa? sambal ada saus ada kecap ada cuka ada bener-bener banget cuka-cuka apa yang bikin bahagia? cuka oh iya cuka camatan emang enak 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 bener tanpa tambahan bumbu aja sudah enak Ini dari Baso Dono Reborn, itu benar-benar jelas enak. Kenapa geleng-geleng? Kenapa? Enak, 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 enak. Bener, asli enak. Itu tentelannya gimana? Keras? Lembut? Lembut banget. Rasa cincangnya dimana? Rasa cincangnya bener-bener lembut. Terus juga basonya, dagingnya keras banget. Aduh! Baso Dono Reborn. Bener banget. Dono Reborn itu di jalan apa? Di jalan Sadang Serang, di belakang Pasar Sadang Serang. Nomor? 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 43. 24. Gue sekianya. Patokannya Pasar Sadang Serang. Bener. Sekarang ini menu selanjutnya dari Baso Dono Reborn. Oke. Yaitu Baso Tulang Iga, Josh. Baso Tulang Iga. Kenapa itu? Kenapa Iga? Kenapa? Karena nggak Ua, nggak Empa, nggak Ima. Iga aja. Tuh, lihat isiannya juga. Ini tulang Iga bukan cuma tulangnya aja. Ada dagingnya. Oke. Dagingnya tinggalin menu tebel gini. Ya. Selain Tulang Iga, dalamnya juga ternyata ada mie. Ada bihun. Oke. Sayur. Iya. Terus juga toge ada. Ada apa lagi? Baso uran. Baso uran. Baso kecil. Terus juga baso eh, tahu isi. Tahu isi. Dagingше Mario. Ayuh. Seperti. Coba. Coba anak, coba. Ayuh. Ehejść. Guma. Ayo coba Tangan-tangan kiyo Berapa kiyo 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 Langsung di kiyo kiyo Sambalnya harus banyak Harus banyak Cing Alah Saya ukur saya kecelak itu Mbak Lada pisang Itu bener Jagoan Bener Oh gitu Pisang Biar aku suka sama semua orang Oh sama semua orang Guys Oke Kita cobain Mbak Sobatnya Aloh Kumaha Kumaha Ngomong Enak 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 Lembut Masuk ke mulut menjadi lurus Daging tulang iganya juga lembut Pisang Cingan Hmm Aduh Wah Udah Guys sekali lagi silahkan Mampir ke Dono Reborn Maso Dono Reborn Tuh Tuh Basonya banyak ini mah Mie ayam baso halus Oh mie ayam baso halus guys tuh Mie ayam baso halus Disajikan ada tetap ada sayurannya Ada mie nya Mie nya juga itu mie ayam Mie ayam betul Terus juga ada ayamnya Dan pastinya ada lima baso Lima baso Lima baso Bismillahirrahmanirrahim Makan baso Makan baso nya Memang banget ini ya Menu-menu dari baso Dono Reborn Betul Enggak akan rugi Enggak akan kecewa Kalau misalkan kalian datang kesini Menikmati menu-menu spesial dari baso Dono Reborn Betul banget Guys Berhubung kita sudah disiapin minuman Bagaimana kalau kita Cobain minuman Yang pertama kita akan nyobain dulu Juss Alpuket Jual kan Dikoceknya Sate tembus-tembus Ytnya Berarti tebal banget Bener Ini tebal banget Alpuket namanya asli ini mah Ini asli ya tuh mau nyoh Palsu Ini bener-bener alpuket banget Alpuket Matangnya pas Matangnya pas Gak terlalu matang Gak terlalu mentah Gak terlalu mentah Jadi rasa gurih alpuketnya tuh kerasa banget Rasa gurih alpuketnya tuh kerasa banget Bener banget Ngomong gue yaitu terus Nyatuh Jogeng ngomong Ngomong-ngomong Makan Ngomong-ngomong Makan 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 terus Terus itu ada campuran apa Coklat-coklat gitu Jog? Ini ada coklatnya Susu 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 coklat Terus perpaduan antara gula dan susunya itu pas banget Oh Gak terlalu manis Gak terlalu manis Kalau misalnya mau manis Kamu lihat saya aja Hahaha Itu menggiung misalnya Nih Duh Kamu menikmati apa? Ayo Kopi motel Ya Uyuyup Ini tampilannya luar biasa Lihat Jog Ditam pekat Menandakan ini kopinya Dibuat Dengan kopi terbaik Oke Dengan campuran Beranekaragam Kuliner Dan budaya Indonesia Nah Nggak capruk Wai Kita cobain dulu Si Kebaan Aduh Segar pisan Segar Ini Wah Maka rasa kopinya Apa? Nah Awas Awas Itu Hmm Hmm Ini tuh kopi Tapi Tapi ada rasa buah-buahnya Jog Asli Asli? Serius? Walaah Segar Bener Bener Ada rasa buahnya Alas Alas Coba Gimana rasanya Kopinya memang berasa Terus Smoketelnya juga Berasa Coba 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 Salah Ya Allah Kapan-kapan nih Wah Bener Coba Ya Aya Aya Hahaha Hahaha Iya lu yang ade Jog Maha Bener Ini mock feltnya segar pisang Nah Segar rasa buahnya Kerasa Kopinya juga ini bikin Leng Bikin strong Banyak Bener Oh enak ini bener Bener banget Es campur Siganama Sudah dicampur Adelnya apa aja Jog Adelnya Apuket В Belewah Terus Ini ada Corporate Cina Eric Aquacar Cina Macar Sunda ajaそれは Iman O ya agar Terus, aneka agar lah, aneka agar, nah bagusnya mah setelah diaduk gini, kamu yang nyoba itu biar bagus Kalau bukan makinnya mulus gitu ya tinggal, nah so, sehingga, rumahnya, aduh, itu buat kayak gitu tadi, oh, kayak sekedapnya, sakingku nikmat, sakingku enak, yuk, ini es sambun dari baso dan lo dibuat, oh, bener banget Jo juga mau nyobain blewahnya, so, nih biar segernya, potongannya juga gede-gede ya Jo, biar ikut seger lah sama kamu ya Lino, Lino wawas, aduh, karawas artinya, mending, lembuan, manisnya, kerasa enak, nah sini manyun-manyun gitu Jo, Ini lembut banget, lembutnya, blewahnya lembut banget, luar biasa, kita cowain agar-agarnya, dicampur sama pacar Cina, dicampur sama kuah Ini recommended banget, manisnya pas banget, nggak terlalu manis, cocok lah buat selera saya tuh ini, biasanya kan kalau es campur tuh giung, ini mah nggak Jangan lupa sekali lagi, datangnya ke Baso Dono Reborn, yang beralamat di depan, depan Pasar Sadang Serang, persis di depan Pasar Sadang Serang, nomor 2 Mata, Bandung Udah nggak akan, nggak akan kesasar, udah nyampe Pasar pasti baru tau Baso Dono Reborn, nah, langsung ditunjukin lah ya So, kok mau nyaryos nak katedian? Nih, katedian, sakan tenang, neser, projen pun Nah, ini minuman selanjutnya, masih kopi juga Jok Itu apa namanya? Kopi Mas Dono Kenapa Mas Dono? Karena mas-mas yang bikinnya Ini tuh kayaknya kopi dicampur susu, dicampur creamer dan lain sebagainya Jok Ah, yang penting rasain dulu aja Iya, atuh Maka muncrat kadyo tinggalin kaku Nih, cara ngecek Kopi Mas Dono juga ada caranya Jok Gimana caranya? Barusan kan gini ya? Iya Slotanya di bawah Ditusuk Masuk dikocok Coba Malah kaki ngali, Bu Ergen Kaki ngali Wah, susu creamnya kerasa banget Kopinya juga tebal Kayaknya ini less sugar ya? Iya, atuh ini mah nggak pake gula kayak cappuccino Oh Iya, sukanya Jok Saya suka Eh, atuh kadyo, atuh pagi-pagi Yang ngkeweh tuh kamu mah Bisa di bawah Saya di bawah Ngekewen pika beaknya Yang saya di bawah Enak gitu Jok Kopi Mas Dono Oh Ada Gulanya Di bawah kamu belum dikocok Coba dikocok ya tuh Tuh Makanya tadi tong Hewir-hewir kei ngecek naoge Kocek Masih gak kieh Tuh Itu kayaknya dalamnya juga gulanya gula aren merenya Iya Emang gula aren Tuh Baru kerasa Tadiman cigan-cigan Tadiman si galen sugar Ada manis-manisnya Waaa Weee Wah, ini Favorit, Jok Kopi Mas Don Ini menu Minuman terakhir Dari Pasodono Rebo Itu es jerung, ya Kumaha Waaah seger banget jeruknya juara gak terlalu asem, gak terlalu manis adieu weh belakang pasar sadang serang nomor 24 belakang pasar sadang serang nomor 24 mual birut mual birut naroskan kanu warga sekitar kanu warga sekitarnya tersara palen bahso dono ribon bahso dono ribon rasanya rasanya kenyak 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 kenyo denyer emg mereka kemana tuh jualah kemana, di diewe di makelar makan gak kelar kelak kenyak 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 masih di makelar makan gak kelar kelar enak-enak Jok, tadi kita udah nyobain menu-menu Basso dari Basso Dono Ribond Enak misalnya teman-teman Dulu kasih tau atau mereka rekomendasi makan Basso di Kota Bandung di Sadang Serang, belakang pasar Sadang Serang ya nomor 24 Jadi kita udah ada orang-orang itu dia ada owner plus juga dari management kita akan tanya banyak lagi mereka ya Ada kak Arie dan juga kak Abdul Selamat malam kak Selamat malam Selamat malam Udah mulai datang ke sini Iya bener Masodono Ribon Masodono Ribon Aduh enak kak Ini dicobain ya Wih Sabar Menut tadi teh Ada empat Empat Tempat 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 Kopinya Makanya ya Disita coba Kopi Disini terenya Oke, tambahkan kopi di sini Kang Ari apa kabar, Kang Ari? Alhamdulillah kak, itu mohon di sana Pas datang ke dengkang ke Basodono Ribon ya Iya bener pak Kamain lo lewat sih ini Basodono Ribon Kang Ari, gimana bisa sampai bikin usaha Baso? Kebetulan Usaha Baso kan usaha dari orang tua ya Oh turut Oh turut Dasar dari keluarga itu benar duang Baso Jadi keluarga besar saya itu benar-benar duang Baso Dan Kaudarullah Saya Ngerimpis di sini itu di tahun 2018 2018? 2018 5 tahun kurang lebih 5 tahun Tapi kalau di dunia Baso dari 2005 Setelah lulus sekolah Terjun di Baso di penggilingan Baso Penggilingan Baso Penggilingan Baso Awalnya penggilingan Baso Awalnya di penggilingan Baso Jadi emang base shiftnya di penggilingan Baso Dan di dunia Baso itu kayak udah melekat dari kecil lah Kayak gitu Kang Ari ini tuh dari kecil sampai sekarang emang dunianya Baso Kenapa dinamain Dono Reborn? Karena Katanya Kono Sekarang Ari ini Coba-coba Penggemar Filmulat Hah Bukan Kasih Kenapa? Bisa jadi ya Bisa jadi Kenapa Kang Ari? Jadi penggemar Tessy gitu Ini kan baca-baca gitu Baca Tessy Reborn Baca Tessy Reborn Jadi gini Kang Jadi ketika 2018 kan Kita pengen bikin Bikin Baso itu 2018 itu Waktu pas saya awal buka itu Orang tua itu kan tahun Warcock DKI Ribbon itu tahun 80-an ya 80-an ya 80-an ya Lagi hip-hipnya Dan bapak saya itu jualan Makanya logonya kan Mbak gitu Jadi bapak-bapak ada orang yang berobak Bapak saya jualan Baso pake coba Oke Dipanggilnya Mas Dono Kenapa? Kenapa? Mas Dono Kanan mukanya mirip Mas Dono Keren Mas Dono Jadi kalo misalkan dalam keluarga Ada yang mirip kasino Kayaknya Bisa jadi masnya kasino Masnya kayak ribuan gitu Kayak ribuan gitu Kayak ribuan gitu Kebetulan Kebetulan Bapak Kang Ari ini tuh Mirip banget Mas Dono Mas Dono Jadi terus Waktu itu beliau kan kesini nih Pak ini tempat Mau saya bikin baso Cuma bingung kasih nama apa ya Terus bapak Bapak gue jualan baso kan Apa sih namanya Orang utama Mas Dono Terus gue kan Waktu itu kan ada film warcov Yang ribuan itu kan Nah Yang momentum aja mungkin Ya Terus saya bikin disama-samain aja Awalnya kayak gitu Jadi Dono ribuan Dono ribuan Karena bakso Dono yang lahir kembali Oke Yang langsung kembali Yang diteruskan oleh penerus Penerusnya dengan generasi yang Kekinyian lah Dulu pake gerobat Gualan pake mangkuk Deng 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 Bakso Bakso Aya nama Kedah gitu Cok 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 Tapi sedikit informasi Dispil dulu Kang Dono ya Ayah anda dari Kang Ari Jualannya dimana? Di Bandung juga? Di Jakarta Di Jakarta Di Jakarta Di Jakarta Di Jakarta Di Jakarta Anggarak Kebun Jeruk Hih itu dari saya kebun jeruk Dulu saya kebun jeruk Kebun hui Bener saya di kebun jeruk Pertsaya Mengawali usaha basho Sebelumnya Kang Ari pernah mencoba usaha di kuliner Tapi jenis yang lain ya Selain bakho Oh banyak sih Oke apas aja Apas aja Tapi gak beda jauh dari dunia yang saya geluti. Kalau agak jombang dulu sempet jualan ayam crispy sih. Ayam crispy pernah. Terus kalau cilok kayak gitu mah udah lah. Bawang goreng, jual kaos, bikin kaos juga sempet. Terus banyak hal yang bisa coba. Sama sebenernya kita juga punya satu brand yang mungkin itu gak terlalu terekspos. Apa itu? Coba sampaikan saja. Masih di digang. Apa? Sampaikan saja. Namanya itu Fabric Master Mee. Fabric Master Mee. Ceritain, ceritain. Jadi 2010, saya 2009 nikah. 2010 saya coba bikin usaha bakso di Hor Pancu. Di belakang Monumen dulu. Kecil-kecilan lah. Waktu itu kan masih baru nikah ya. Dan muda juga gak punya apa. Kita sakit di kecilan. Jadi disitu saya coba ubahnya. Pusaya yang saya coba ada di jualan bal dan sebagainya. KPS juga pernah dan sebagainya. Belum ketemu jalannya. Akhirnya dari 2012 saya coba untuk bikin mie. Mie. Mie produksi untuk bakso atau mie? Mie buat produksi buat bakso. Oh iya. Oh iya. Orang katanya yang mie juga di luar sana juga dikirim dari sini? Supplyernya juga. Supplyernya banyak kan di Bandung. Ambilah kita di Bandung rumah yang terbesar juga untuk pabrikasi mie-nya. Dan kita juga ada beberapa yang diproduksi di pasar-pasar. Sayangnya kita tadi gak sempet ke pabriknya. Mestri mungkin ya. Boleh, boleh. Kita liputan ke pabriknya. Nah gitu dia tuh. Mungkin pabriknya gak jauh sih di bawah. Oh di bawah? Gak ada di bawah. Serius? Serius. Ternyata emang pengatnya tuh gede banget. Katanya emang malem produksinya. Oh iya. Kang Ari sebenarnya mengawali usaha kuliner. Betul. Baso, dono, ribon. Pasti banyak banget kesulitan-kesulitan yang dihadapi mati Ari. Itu besaran gitu ya. Kesan-kesan dalam memulai bisnis kuliner. Halangan-halangan atau misalkan trouble-trouble yang pernah dialamin. Sampai Kang Ari punya kedai baso sebesar ini. Kalo prosesnya pasti kan kalo kita cain pasti panjang ya. Tapi secara gali sebesarnya itu intinya bisnis itu pasti butuh. Yang namanya itu kehalian. Sebelum modal ngikutin. Nah mungkin buat orang-orang yang baru memulai lebih baik. Perkuat dulu ilmunya dulu. Oh iya. Ilmunya muncul saja. Ilmunya dulu, pemahamannya dulu. Baru kita kaitannya dengan dunia marketing. Nah ketika kita bicara dunia marketing sebenernya lebih ke bicara bisnis itu bicara fashion ya. Kalo emang kita fashionnya jago jualan ya udah jualan aja. Produksi serain ke ahlinya. Tapi kalo kita emang ingin membangun dari huru ke hilir. Berarti kita membangun pribadi kita untuk dari huru ke hilir juga. Bisa lah. Bisa lah. Ngobrol aku bener-bener. Kok kamu? Gitu? Gitu? Gitu lebih simpel aja. Kayak orang bilang mah ikutin alur. Tapi tetep belajar gitu. Sudah kalo misalkan kita lihat-lihat gitu. Gimana? Usaha Baso itu usaha yang banyak banget loh. Gitu. Dan setiap daerah pasti punya jago nya masih-masih. Betul. Ketika kita bicara konteks Baso itu pasti bicara dengan kayaknya itu kesukaan. Nah kan kalo kita bicara Baso ada yang jual murah nih. Iya. Ada yang jual mahal nih. Dan ada yang jual sedang-sedang saja. Nah yang ditonjolkan. Yang menjadi alasan kenapa orang-orang harus berkunjung ke Baso Dono Ribbon. Apa sih yang jadi pembeda ya? Pembeda ya. Baso Baso. Oke. Yang jelas Baso Dono Ribbon semua diproduksi sendiri. Keren. Dari Baso nya. Dari Mie nya. Kalau salah Baso kualitas-bih kualitas. Masya Allah lah. Kita lakukan sertifikasi halal kita juga udah punya. Bahan-bahannya juga terbaik. Udah terbaik. Pemilihan dagingnya jelas. Mutu. Dan awal saya bikin resivinya tuh saya kerja sendiri berdasarkan pengalaman saya dari jaman SMK. SMK. SMK saya udah giling baso. Soalnya. Orang lain-main saya kerja buatin orang tua giling baso. Gilingan deh. Orang udah jadi dari kebiasaan. Di dunia giling-giling pun giling baso. Gitu. Jadi. Gimana? Ini siapa ya? Gak tau. Ini siapa ya? Tiba-tiba tiba-tiba di sini. Main ikut-ikut aja lagi. Gimanapun Kang Ari berada. Saya sama. Kang Abdul. Kang Abdul disini sebagai apa Kang Abdul? Saya sebagai penanggung jawab. Dan karyan pertama. Serius? Dari tahun berapa kan? 2018. 2018. Wah. Luar biasa. Awal ketemunya gimana ini Kang Ari? Dulu tuh dia kan kasiannya ya. Di jalan. Di jalan. Di jalan. Di jalan. Coba awal-awal ceritain dulu. Ceritain dulu. Jadi begini Kang. Awal dulu. Saya ikut. Sama Pak Ari ya. Saya ditawarin kerja sama temen. Awalnya. Dulu di. Bagian produksi juga. Di master. Sedih. Oke. Oke. Dulu sebelum. Basodono Ribbon buka. Seminggu pertama saya ikut. Produksi. Bagian ini juga. Gitu. Sebelum akhirnya launching. Alhamdulillah. Basodono Ribbon. Gitu. Sampai sekarang. Walaupun sempat mau keluar beberapa kali. Seberapa alasannya kenapa? Mungkin. Wajinya kurang. Bukan. Bukan. Mungkin. 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 Kalau dari awal-awal ya. Mungkin. Kalau. Awal dari merindis itu kan. Bawaannya mesti. Lesu. Kurang bersemangat. Tapi. Alhamdulillah ya. Beliau selalu memotivasi. Bawasannya. Bekerja itu. Bukan. Hanya tentang uangnya saja. Betul. Tapi. Tentang ilmu. Yang. Bisa saya arahkan di sini. Masya Allah. Ya. Sabang. Juara itu. Selalu memotivasi. Juara itu. Gak betul. Mulai diceritain gak? Kopi Mas Don. Ya Kopi Mas Don. Basodono Ribbon. Ya. Menu-menu yang dihadirkan di Basodono Ribbon itu apa aja? Untuk. Kalau dulu waktu kita. Awal-awal. Awal-awal. Cuma ada baso. Cuma ada baso. Apa ya. Basonya itu. Ikut kayak yang di work out. Nah ada baso malu-malu mau. Kenamaannya. 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 Awal-awalnya. Baso gengsi dong juga ada. Itu padahal lucu loh. Iya. Iconic banget gitu. Paso. Ada. Ada. Kenapa kan diganti lagi gitu. Baso 6 juta dolar. 6 juta dolar. Jadi diambil dari nama, judul-judul. Betul. Betul. Apa aja. Apa aja. Apa aja. Apa aja. Bener juga sih. Bener juga. Menu-menu yang ada di sini. Yang jadi andalan. Basodono Ribbon apa aja? Ada mie baso. Uratiga nya. Uratiga. Oke. Yang tadi kita nikmatin ya. Betul. Aku rekomen banget ya. Emang enak banget. Dan yang paling baik itu Yamin Tiaw. Oh Yamin Tiaw. Oh Yamin Tiaw. Oh Yamin Tiaw. Oh Yamin Tiaw. Kan tadi kita udah suruh. Suruh apa. Bersih bersih. Bukan. Tag away. Oh Tag away. Tinggal tag away. Tinggal tag away. Siap. Yamin Tiaw. Betul. Lagi kan. Katakan juga tadi ya. Cara memakannya khusus. Wah. Goyang. 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 Jadi. Yamin Tiaw itu ada ceritanya gak? Kenapa? Nah. Yamin Tiaw itu kan. Orang biasa. Kalau makan Kwe Tiaw itu kan. Dari tepung beras ya. Betul. Nah. Karena kita itu produksi sendiri. Kita ganti dari tepung terigu. Oh. Itu yang membedakan. Kwe Tiaw. Yamin Tiaw. Dengan Kwe Tiaw. Kalau Kwe Tiaw itu biasa. Dari tepung beras. Yang biasa dijual di pasar. Betul. Yang kalau kita. Emang kita produksi sendiri. Khusus di Basel dan Noribor. Berarti itu salah satu trap. Mana original dari Basel dan Noribor. Di minuman mungkin ada es campurnya. Es campurnya. Es campur. Yang khas. Sama aneh kan. Moktel ya. Moktel juga. Moktel. Moktel. Suruput Moktel. Hanra. ECR. OPI PASTE NUJUANG ENANG. OPI PASTE NUJUANG ENANG. OPI PASTE NUJUANG ENANG. Harga terjangkau sekali. Harga terjangkau sekali. Itu yang mau di-speed dong. Dari yang lima sampai yang tertinggi. Boleh kak. Jadi untuk harga baso ya. Kita mulai harga terjangkau ya. Untuk basonya mulai dari 20 ribuan. 20 ribuan, sampai 30 ribu. ah itu murah ya buat kerja yang masing-masingnya mungkin kalau minyak lebih murah ya lebih murah untuk mie ayamnya di Rp14.000 saja hanya Rp14.000 guys fasilitas tempat ya ya ada koroknya ada koroknya kedepannya nih setelah buka di sarang-sarang apakah akan ekspansi itu buka tabang atau misalkan franchise sekaligus untuk sementara kita lebih ke perbaikan manajemen dulu karena untuk buka tabang dan bermitra itu ada aturan yang harus kita hati dan salah satunya adalah kesiapan dari tim kita sendiri jadi mau menyiapin dulu timnya lah ya betul karena yang tadi untuk membangun sebuah bisnis besar dibutuhkan kesiapan daripada kita ekspansi berlebihan tapi makanya jadi hancur kemudian aku beneran detail misi-misi kedepannya aku jelas tempat dan sangat keren akhirnya lagi mah pelan-pelan tapi pasti iya bener nah dari menu sendiri yang disajikan dari mbak Sodono Reborn apakah akan mengesplorasi lagi menu yang baru gitu? ah ada bentar lagi kita bakal bikin jadi bakso di London lebih ke jadi resto bakso oke jadi gimana konsepnya gimana? jadi nanti kita ada mungkin mungkin ada bakso yang dikasih nasi oke jadi kita akan mengandalkan kayak lebih ke menu nasi ada rice bowl ada rice bowl ada rice bowl dengan topping seafood beef tariyaki ada ayam katsu dan mungkin masih banyak ya dan mungkin yang paling baru itu nanti kita akan ada mie hot mie hot plant ini patut ditunggu Jo harus kita coba terus nanti datang lagi Jo datang lagi dengan menu baru tempat baru dan open kitchen kita waaayyyy ya sedikit informasi juga mbak Sodono Reborn yang punya nyatang hari ini itu punya kedai kopi juga namanya kopi mas Don itu kenapa? namanya mas Don juga dia satu atap mungkin lebih enak hahaha hahaha dan nama mas Don itu simple dan mudah diingat eh ke mana? ke donno ke mas Don menu-menu spesial dari kopi mas Don sendiri apa aja nih yang udah tersedia sekarang ke hari? oh untuk sekarang itu mungkin ada kopi mas Don itu kopinya apa jelasin dong? kopi mas Don itu apa? kopi mas Don itu kopi susu gularen susu gularen kalau selebihnya mungkin umum ya kayak mungkin dal vanila latte dan sebagainya tapi kalau yang kita lagi beser dan banyak orang suka bahkan beberapa pejabat juga suka pernah yang dateng kesini ya itu mocktailnya sih memang terbaik mocktail betul 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 spil harga harga-harga kopi harga kopi terjangkau banget terjangkau banget ya 20 ribuan saja kakak lantuk serangkau di lain mah 25-30 ribu iya bener jadi kalau misalkan kalian udah kenyang tapi pengen nongkrong pengen ngopi udah kesini aja lah datang aja ke sini di lantai atas itu ada kopi mas Don bisa dipake nongkrong ngopi ngopi cantik pokonya mah di jalan sadar serang nomor 24 dimsung juga ada dimsum dimasak tadi gak ada banyak ya ada ini nanya tentang dimsum dimsum katanya bikin sendiri juga dimsum kita bikin sendiri ini inspirasinya kenapa? kan kita satu atap tadi jadi yang berkaitan dengan bakso pasti kita produksi juga kayak ada mie nya gitu nanti kita bisa ada produksi buat mie ramen mie bak mie mie ayam ada frozen food juga semuanya permian remian usaha datang ini sekali lagi buat para penonton atau subscriber di luar sana yang mau usaha atau usaha basok mie ayam mie bak mie mie ramen terkudulir terkudulir kirim Nah Kak Ari, kasih tips dong, atau petua-petua untuk penonton semuanya yang pengen juga memulai usaha di bidang kuliner. Oke, mungkin kalau saya belum suhu ya, belum beratuh. Cuma belajar dari pengalaman adalah hal yang terpenting ketika kita memulai usaha itu, selalu yakin dengan apa yang kita kerjakan, dan selalu bertiar untuk selalu memperbaiki segala kekurangannya. Misalnya kalau kita memang ingin bisnis kuliner makanan nih, nyayang, bakso, produk, ya kita harus banyak-banyak belajar tentang hal yang ingin kita ngeluti, sampai ke level yang sudah jadi pro gitu. Jadi sehingga ketika kita tahu produk kita itu bermasalah, ketika jadi ada kompen, ya jangan marah-marah. Hmm, ya harus perbaiki aja. Belajar kalau orang apa? Legow. Legow. Nah, dalam memulai usaha pasti kan nggak selamanya mulus. Betul. Ya, ada kalau aja kita mengalami sebuah kegagalan. Nah kasih tips juga, ketika kita memulai usaha, khususnya dalam bidang kuliner, ketika mengalami kegagalan, apa sih yang harus dilakukan Kak Ari? Ya, gitu. Ya, kalau hidup itu kan ibarat dunyutnya di kalau diukur ada parameter ya. Ya kan, naik dulu, naik dulu, naik dulu. Kalau udah rata berarti kan udah meninggal. Udah flat ya. Ya kalau kita bisnis ibarat itu, kita dirinya kertas. Kita lipat-lipat. Kalau kertas polos, kita kasih lipat, kertas sih nggak akan kuat. Filosofinya gitu ya. Jadi kalau kita lipat-lipat-lipat, kertas yang tadinya cuma seberapa gram sih bisa nahan handphone. Iya. Ya bedulah bisnis. Kalau kita makin banyak hal yang kita jalanin, mungkin masalah kehidupan, entah apapun itu, ya itu jadi fondasi kita sebenarnya. Untuk jalanin hidup. Tapi kalau nanti belum ketemu jalanin, ya jalanin aja terus. Sampai Allah bukakan gitu. Karena rejeki itu kan mungkin kalau di Islam, Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Baik rejeki, baik kesedihan dan anda bersaruwa. Di balik rejeki, ya ayah cobaan. Di balik cobaan, ya ayah rejeki. Jadi kegagalan itu bukan salah satu alasan kita harus berhenti. Bukan selalu berhenti. Kedagalan itu adalah salah satu loncakan kita untuk memulai lagi. Untuk memperbaiki. Untuk memperbaiki. Memperbaiki dari apa yang mungkin, kan kalau masa lalu kan jadi kenalan. Kedepan kita hanya berikhtiar. Jadi kalaupun sebuah kegagalan atau kesalahan yang pernah diperbuat di diri kita, ya mungkin akan jadi bahan introversi kita ke depan untuk jadi lebih baik lagi. Memperbaik luar biasa. Mungkin orang lagi ngomonglah jualnya. Pain kan jadi motivasi buat yang lain-lainnya. Sekarang mau nanyain salah satu karyawannya, apa? Kang Abdul, apa? Boleh. Menangin apa-apa? Tentang Kang Arief. Tunggu. Jika ngubung ayah ada pendunungan raja. Pain itu. Pain yang arief ngomongin. Mereka kayak gimana sih? Garap. Ya, Masya Allah banget ya. Belum malu. Belum. Masya Allah banget ya ketika ibarnya karyawannya sedang terpuruk, beliau selalu memotivasi untuk bangkit. Terus kita harus selalu bangkit dalam keterpurukan. Di dunia kehidupan ya kadang kita nggak bisa menyenangin hal demikian ya. Apalagi dengan bisnis F&B itu kan notabene-nya bisnis yang marketing itu nipis. Iya. Sehingga kadang kalau kita ingin memberikan value lebih itu ya mau nggak mau kita harus naik kelas secara bisnis. Tapi kalau bakso dinaikkan kelas sampai ke level yang harga jualnya terlalu tinggi pun akan susah diterima juga. Ada kerepotan ya. Ada kerepotan juga. Makanya kalau saya ke anak-anak biasanya kalian tidak akan selamanya ikut saya. Tapi dengan ketika kalian ikut saya, ketika kalian punya ilmu minimal kalian punya fondasi untuk belajar mandiri. Itu yang penting memberikan kepercayaan kamu buat karyawan-karyawannya. Aduh, terima kasih banyak Kak Arya. Kak Kondol juga sukses selalu untuk usahanya Mbak Sodono Ribbon. Kopi Mas Donnya. Terus juga pabrik mie-nya. Satu lagi frozen food-nya. Terus juga. Namun teh ya EJD teh? Nah dimsan. Dimsan. Buat kalian semua yang tarik untuk mencoba segala macam menu yang disediakan di Mbak Sodono Ribbon. Datang aja kesini. Pokoknya Mas tadi yang disampaikan Kak Arya. Namun Sena tadi. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. EJD. 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 EJD.